Kembali lagi di saluran ini, berikut ini merupakan jadwal pertandingan Persib Bandung vs Sejiang, di Liga Champions Asia 2 2024, beserta daftar klasemen, dan head-to-head 5 pertandingan terakhir kedua tim di semua ajang yang dijalaninya, langsung aja kita bahas. Jangan lupa, like, komen subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Berikut ini merupakan daftar klasemen Liga Champions Asia 2 2024, di klasemen grup A, di posisi pertama Traktor SC dengan perolehan 10 poin, di posisi kedua Al-Wakra SC dengan perolehan 4 poin, di posisi ketiga Rafshan Kulop dengan perolehan 0 poin, dan di posisi keempat ATK Mohun Bagan FC dengan perolehan 0 poin. Selanjutnya di klasemen grup B, di posisi pertama Al-Taawon FC dengan perolehan 12 poin, di posisi kedua Al-Halbiya SC dengan perolehan 9 poin, di posisi ketiga Al-Kua Aljawia dengan perolehan 9 poin, dan di posisi keempat Al-Tin Asir dengan perolehan 0 poin. Selanjutnya di klasemen grup C, di posisi pertama Al-Wehdat SC dengan perolehan 11 poin, di posisi kedua Al-Sharjah SCC dengan perolehan 10 poin, di posisi ketiga Sepahan SC dengan perolehan 7 poin, dan di posisi keempat FC Istiqlal dengan perolehan 0 poin. Selanjutnya di klasemen grup D, di posisi pertama Shabab Al-Ahli Dubai FC dengan perolehan 10 poin, di posisi kedua Al-Husin SC dengan perolehan 9 poin, di posisi ketiga Kuwait SC dengan perolehan 5 poin, dan di posisi keempat Nasafkarshi dengan perolehan 4 poin. Selanjutnya di klasemen grup E, di posisi pertama Shabab Sanfreg C Hiroshima dengan perolehan 13 poin, di posisi kedua Sydney FC dengan perolehan 9 poin, di posisi ketiga Kaya FC dengan perolehan 4 poin, dan di posisi keempat Eastern SC dengan perolehan 3 poin. Selanjutnya di klasemen grup F, di posisi pertama Typort FC dengan perolehan 10 poin, di posisi kedua Lion City Sailors FC dengan perolehan 7 poin, di posisi ketiga Zhejiang Profesional dengan perolehan 6 poin, dan di posisi keempat Persib Bandung dengan perolehan 5 poin. Selanjutnya di klasemen grup G, di posisi pertama NAM NH FC dengan perolehan 11 poin, di posisi kedua Bangkok United FC dengan perolehan 10 poin, di posisi ketiga Tampines Rovers FC dengan perolehan 7 poin, dan di posisi keempat Limen dengan perolehan 0 poin. Selanjutnya di klasemen grup H, di posisi pertama Jeonbuk Hyundai Motors dengan perolehan 12 poin, di posisi kedua Muangkong United FC dengan perolehan 8 poin, di posisi ketiga Selangor FC dengan perolehan 7 poin, dan di posisi keempat Sebu FC dengan perolehan 1 poin. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Zhejiang di semua ajang yang dijalaninya, pertama di pertandingan Liga Champions Asia 2 2024 yang digelar pada tanggal 24 Oktober 2024, Zhejiang kalah versus Sport FC dengan skor akhir 1-0. Selanjutnya di pertandingan Liga Super 2024 pekan ke-29 pada tanggal 27 Oktober 2024, Zhejiang versus Handong Taishan, bermain imbang dengan skor akhir 3-3, kemudian di pertandingan Liga Super 2024 pekan ke-30 tanggal 2 November 2024, Zhejiang berhasil menahan imbang atas tuan rumah Changchun Yatai dengan skor akhir 2-2. Berikutnya di pertandingan Liga Champions Asia 2 2024 pada tanggal 7 November 2024, Zhejiang kalah atas tamunya Port FC dengan skor akhir 1-2, masih di pertandingan Liga Champions Asia 2 2024 tanggal 28 November 2024. Zhejiang versus Lion City Sailors FC dengan skor 4-2 untuk kemenangan Zhejiang. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Persib Bandung di semua ajang yang dijalaninya, Pertama di pertandingan BRI Liga 1 2024 pekan ke-9 pada tanggal 28 Oktober 2024, Persib Bandung bertandang ke markas Persib Kediri dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 0-2. Masih di pertandingan BRI Liga 1 2024 pekan ke-10 tanggal 1 November 2024, Persib Bandung versus Semen Padang bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Selanjutnya di pertandingan Liga Champions Asia 2 2024 yang digelar pada tanggal 7 November 2024, Persib Bandung menang atas tuan rumah Lion City Sailor FC dengan skor 2-3. Lalu di pertandingan BRI Liga 1 2024 pekan ke-11 pada tanggal 22 November 2024, Persib Bandung versus Borneo FC dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Berikutnya di pertandingan Liga Champions Asia 2 2024 tanggal 28 November 2024, Persib Bandung bermain imbang atas tuan rumah Port FC dengan skor akhir 2-2. Berikut ini merupakan head-to-head satu pertemuan terakhir Persib Bandung versus Zhejiang, pertama di pertandingan Liga Champions Asia 2 2024 yang digelar pada tanggal 3 Oktober 2024, Zhejiang versus Persib Bandung dengan skor 1-0 untuk kemenangan Zhejiang. Secara head-to-head satu pertemuan terakhir Zhejiang unggul. Tapi dalam pertandingan kali ini Persib Bandung lebih diunggulkan? Mari kita doakan semoga Persib Bandung memenangkan laga kali ini dan bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia 2 2024. Prediksi skor admin 2-0 untuk Persib Bandung. Menurut kalian berapa skor kalian lur? Tulis di kolom komentar. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Liga Champions Asia 2 2024, Kamis 5 Desember 2024, Persib Bandung versus Zhejiang, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, yang akan berlagak di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Disiarkan langsung oleh RCTI. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Salam olahraga.